Indonesia pernah mendedikasikan visit Indonesian Year 2009 yang secara khusus berfokus pada marine tourism. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata saat itu memfokuskan tiga kegiatan bahari, yakni cruise, yacht, sailing, dan diving yang menjadi pilar dalam mengembangkan wisata bahari. Pengembangan wisata bahari dewasa ini perlu lebih dioptimalkan lagi agar bisa memberikan pengalaman berbeda, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan. Dewa Gede Satria penulis Kalgus Dosen School of Tourism Universitas Ciputera Surabaya menjelaskan, terdapat delapan hal yang menjadi latar belakang mengapa Indonesia patut mengembangkan wisata bahari. Pertama, wisata bahari akan membuka destinasi baru di berbagai kawasan wisata nusantara. Kedua, mengangkat akses laut sebagai sarana pencapaian daerah tujuan wisata dan pesisir Indonesia yang terisolasi. Ketiga, membentuk untayan destinasi di perairan nusantara. Keempat, menjalin network antara industri bagi masyarakat. Kelima, membuka peluang informasi edukasi industri bagi masyarakat dan pemuda pesisir. Kenam, memotivasi kaum muda pesisir untuk mau melakukan inovasi dalam wacana kebaharian. Ketujuh, sebagai sarana promosi kepada dunia. Dan kedelapan atau terakhir, merupakan sarana pendukung pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlihat dari rata-rata lama tinggal atau length of stay para yokter, misalnya sekitar 3 bulan dengan ekspenditur 30 dolar AS per hari per orang. Wisata bahari juga memberikan kontribusi sebagai prime mover bagi pengembangan wilayah, khususnya wilayah Indonesia Timur. Oleh karena waktu kapal bersandar cukup terbatas, maka perlu pengemasan paket wisata yang efektif. Dalam hal ini perlu general agreement antara daerah mengklasifikasikan produk seni budaya. Kedua, memberikan stimulus berupa kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi sebanyak-banyaknya kepada wisatawan untuk mengeksplorasi ala bawah laut, baik tujuan penelitian maupun film dokumenter, sport turism maupun kegiatan berwisata itu sendiri. Balipos melaporkan